Perampokan minimarket di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terekam CCTV. Diduga pelaku merapok karena terjerat utang pinjaman online. Beginilah perampokan minimarket di desa Ujung Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Pelaku seorang diri masuk dan menodongkan kenyataan tajam ke pegawai minimarket yang tengah berjaga di saat minimarket hendak tutup. Pelaku meminta dan mengancam pegawai menunjukkan tempat penyimpanan uang dan merampas handphone. Satres tim Polres Indramayu yang menerima laporan langsung meringkus DP, mantan pegawai minimarket, di tempat bersembunyanya dalam waktu 1x24 jam. Polisi terpaksa menembak pelaku perampokan karena berusaha melawan petugas ketika hendak ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, DP, mantan pegawai minimarket ini, nekat merampok karena terlirid hutang pinjaman online dan bermain judi online. Petugas mengemankan barang bukti sebiata tajam barang, handphone, dan uang 20 juta rupiah hasil perampokan di minimarket. Atas perbuatannya, pelaku DP dijerat pasal 367. tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, INews, melaporkan.